Assalamualaikum guys, balik lagi di youtube channel aku ST kali ini aku mau review skincare lagi kali ini skincare dari Scarlett seperti judulnya jadi ini aku pakai rangkaian skincare Scarlett untuk yang Agne series kalau kalian mau tau gimana reviewnya diketup aja aku tonton terus video jangan di skip tapi sebelum itu subscribe channel youtube aku biar aku lebih semangat bikin videonya langsung aja kita ke reviewnya jadi ini dia produknya atau satu box gede kayak gini ini isinya lengkap nih udah ada facial washnya terus ini ada essence toner ini ada serum ini ada day cream dan ada night creamnya juga nanti aku bakal bahas satu persatu melalui packaging sampai ingredientsnya terus gimana pengakian di kulit wajah aku jadi dari yang pertama aku punya ini brightening facial wash ini facial washnya kalian bisa lihat dalamnya tuh ada bulir-bulirnya gitu terus ada bunga-bunganya juga dan ini dari packagingnya sendiri kalian bisa lihat bentuknya tuh kayak flip top gitu tuh bener-bener aman terus ini juga slim banget ini isinya ada 100ml cukup banyak ya dan ini lucu banget gemes banget gitu loh nah selain itu aku juga suka karena dia packagingnya tuh bukan kaca yang mudah pecah gitu jadi bener-bener lentur tuh kan kalian bisa lihat jadi nggak ringkih gitu aku suka dan ini ingredientsnya itu ada glutathione ada vitamin E terus ini ada oleveha dan ada rose petalnya fungsinya buat apa ini bisa untuk melembabkan kulit wajah dan bisa untuk mencerahkan kulit wajah juga nah aku suka karena dia teksturnya tuh kayak gel gitu dan pas diaplikasikan tuh nggak banyak banget menggusa gitu nggak tapi ada busanya dan pas udah pake ini kulit tuh jadi kerasa kayak lebih bersih terus lebih kerasa kayak lebih lembab juga nah jadi facial washnya ini tuh bisa dipakai untuk semua jenis kulit bahkan untuk kulit berjak rawat atau acne prone kayak aku terus untuk kulit normal untuk kulit yang kering juga bisa banget oke lanjut yang kedua kalau ini menurut aku aku baru tau sih kalau dia ada acne essence tonernya juga ini ini essence tonernya kan bisa packagingnya juga sama dia nggak begitu ringkih cuman dia emang lebih keras dibanding yang facial washnya tadi terus ini ada tutupnya dan bentuk atasnya tuh kayak pump gitu jadi gampang banget buat ngeluarin produk dan hijienis pastinya terus di dalamnya juga kalian bisa lihat ini ada kayak bola-bola bulirnya gitu loh gemes banget kan ini nah untuk ingredientsnya sendiri acne essence tonernya ini ingredientsnya tuh ada zinc sebum terus ada green sea water ada citrate water ada vitamin C juga terus ini juga ada mugwort hidrosol nah jadi zinc sebum itu fungsinya untuk apa bisa untuk meminimalisir kemerahan akibat jerawat jadi kayak bekas jerawat yang merah-merah gini itu bisa diminimalisir terus untuk green tea dan citrate waternya itu sifatnya kan antimikroba jadi bisa banget untuk ngatasin jerawat terus untuk mugwortnya tadi itu tuh dia fungsinya bisa untuk melindungi serta menutrisi dan menghidrasi kulit dan pastinya vitamin C-nya bisa meningkatkan produksi kolagen selain itu ini ada kandungan fitoskualennya dimana sebagai anti-inflammasi jadi bisa untuk mengurangi kemerahan dan pembengkakan terus ini juga ada kandungan gingko ekstraknya jadi bisa melembutkan dan pastinya bisa menghaluskan kulit wajah dan ini juga mengandung succinic acid jadi bisa mengontrol dan menyimbangkan sebum yang punya kulit wajah akmokron kayaknya kan biasanya banyak banget ya sebumnya terus untuk ingredients yang terakhir ini tuh ada kandungan glukonolactone-nya dimana itu bisa sebagai kayak mengangkat sel kulit mati tapi secara halus jadi bikin kulit wajah juga lebih halus dan lembab aku suka dengan tekstur acne essence toner ini karena dia tuh teksturnya tuh kayak gak begitu cair banget tapi gak begitu kental banget juga jadi pas dan aku biasanya pakai tuh langsung ke tangan langsung akuratin ke seluruh wajah nanti aku bekepraktekin cara pemakaian skincare ini mulai dari facial washnya sampai krimnya nah dan aku juga suka karena dia tuh multifungsi gitu jadi satu produk udah bisa jadi essence dan toner gitu jadi buat kalian yang gak suka repot-repot gitu harus pakai toner harus pakai essence kalian bisa cobain ini karena ini udah multifungsi udah sebagai essence dan toner jadi praktis banget terus lanjut ke step yang ketiga ini aku ada acne serum dari scarlet ini warnanya ungu tuh ini kalian bisa lihat kan pakainya bener-bener mungil banget gitu loh jadi bener-bener gampang banget buat dibawa pergi-pergian gitu kayak travel friendly gitu loh ini isinya 15ml terus untuk bagian tutupnya itu bentuknya pipet gitu kayak pipet obat tapi di dalamnya itu dia kayak ada untuk nahan si pipetnya atau produknya biar gak gampang berantakan tuh teksturnya tuh cukup cair dan mudah meresap untuk yang rendahnya sendiri itu ada kandungan citri waternya terus ini ada selicillate acidnya juga dan ini ada licorice serta ini ada jeju centella cetica dan vitamin C fungsinya tuh untuk apanya tuh bisa untuk meringankan peradangan di kulit wajah dan pastinya untuk mengerangi atau mengontrol minyak berlebih di wajah ya jadi pas pakai serum ini ini tuh jadi kalau misalkan ada jerawat gitu ini gak bikin jerawat kalian makin meradang dan ini juga bagus banget buat kulit wajah jadi gak bikin kulit wajah kalian tuh jadi kayak berminyak gitu gak sama sekali karena dia bisa ngontrol minyak berlebih di kulit wajah kalian jadi cocok banget buat kalian yang punya kulit sensitif terus punya acne prone dan berminyak nah dan yang terakhir ini ada krimnya aku punya acne cream dye dan acne cream night nah ini kedua krimnya tuh ingredientsnya tuh banyak banget tapi aku mau kasih lihat ke kalian nih untuk packagingnya dulu packagingnya tuh ini emang agak kaca gitu tapi dia mini jadi gak ngabisin banyak tempat gitu terus untuk bagian tutupnya ada warna putih dibuka ini bagian dalamnya tuh udah kayak ada tutupnya lagi gitu loh tuh jadi kalian nih kalau misalkan pakai produknya kalian tinggal buka kayak gini ini jadi bener-bener higienis dan pastinya aman gak bikin produknya gampang merantakan nah untuk ingredientsnya kedua krimnya ini sama ini ada kandungan CM Acnatunnya terus ini juga ada double action salicylic acid terus ada pour away ada vitamin C-nya dan ini juga ada kandungan triceramide-nya nah ingredients lainnya dari kedua krim ini ini tuh ada kandungan squalene-nya terus ada kandungan hexapeptic egg dan ada aqua pepid glow fungsinya tuh untuk apa ini bisa untuk mencegah timbulnya jerawat dan juga bisa untuk mengatasi jerawat nah selainnya tuh fungsinya juga bisa untuk mengencangkan pori-pori jadi buat kalian yang punya wari-pori besar bisa banget pakai kedua krim ini krim DNA dan krim night-nya terus ini juga bisa untuk mengatasi kerutan jadi bener-bener multifungsi selain mengatasi jerawat bisa juga mengatasi kerutan terus bisa juga mengatasi pori-pori jadi bener-bener bagus banget sih ini duo ini dan khusus untuk acne cream day-nya ini ini udah ada kandungan ethyl hexyl methoxy cinemate atau UV protection jadi bener-bener aman untuk dipakai di luar ruangan jadi kalian nggak usah khawatir kayak aduh kalau pakai krimnya ini day cream-nya ini bisa nggak ya untuk mengatasi sinar UV ini bisa karena udah ada kandungan yang tadi aku sebutin oke jadi ini yang pertama aku pakai facial wash-nya aku keluarin di telapak tangan jangan lupa dibasahin dulu wajahnya dan telapak tangan terus langsung ratain ke seluruh wajah kayak gini dan ini mau langsung aku bilas ini udah selesai aku bilas sekarang lanjut ke essence tonernya ini aku juga langsung pakaiin ke tangan terus nanti langsung di tap-tap ke wajah kayak gini sampai meresah step yang kering ini aku lanjut ke serumnya nah ini tuh biasanya aku langsung pakai di tap ke wajah gini tapi langkah bagusnya kalau misalnya kalian keluarin dulu ke telapak tangan terus langsung kalian tap-tap itu gimana kebiasaan kalian pakai serum nah ini terakhir aku pakai day cream-nya karena ini masih siang langsung aku ratain ke seluruh wajah kayak gini itu cepat meresap dan nggak lengket sama sekali dan untuk malam harinya step by step-nya sama mulai dari facial wash, essence toner, terus serum cuma diganti untuk krimnya pakai krim malam nah dan untuk semua produknya ini ini tuh udah BPOM udah aman jadi kan nggak usah khawatir terus ini juga no tested on animals terus ini juga bebas merkuri dan bebas hidroquinone jadi kalau misalnya mau pakai skin care tuh jangan yang abel-abel kan jadi kayak gini udah aman dan udah BPOM terus untuk harganya kalian pasti tau kalau yang belum tau aku kasih tau jadi untuk purpose-nya atau satunya itu satuannya Rp75.000 untuk satuan produknya kalian bisa beli satuan dulu atau sepaket juga kayak gini bisa banget biar lebih optimal nah jadi semua rangkaian ini udah aku pakai dan nanti juga bakal aku pakai karena ini bener-bener cocok banget di kulit wajah aku tuh ini juga bikin lumpy dan nggak bikin wajah aku tuh jadi kayak breakout gitu nggak sama sekali nah buat kalian yang tanya dimana sih belinya kalian bisa beli di line-nya line-nya itu Scarlett Underscore Whitening atau di Shopee-nya Scarlett Underscore Whitening juga atau Shopee Mall-nya Scarlett Whitening Official Shop nanti semua link-nya bakal aku taruh di description box jadi kalian bisa langsung klik aja oke segitu dulu video dari aku kalau ada yang mau tanya-nya kalian bisa tulis di kolom komentar dan aku juga udah review body care-nya dari Scarlett produk terbarunya body care terbarunya yang Farahnya Coffee kalian bisa klik link-nya disini atau di bawah sini segitu dulu video dari aku jangan lupa like, share, dan subscribe nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan video aku selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya requirements amai.com Terima kasih.